Tinggal kalau kita misalnya mau melihat seperti itu Ini di klik seperti ini Atau previews ini dulu ya Previews, sudah berubah kan Ketika mau previews ini Nah, kalau misalnya nomor 2 siapa Tinggal ini, klik yang ini Lalu kemudian pindah nomor 2 Namanya juga pindah 3, 4, 5, 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Semuanya yang ada di luar sana Nah, kali ini saya akan menyampaikan Bagaimana cara mengeprint sertifikat Yang jumlah anaknya Misalnya seribu Misalnya begitu ya Seribu itu kan beda nama Beda nama ya Sesuai dengan nama yang akan diprintkan itu Seperti ini Ini misalnya Kelas online saya bulan Juli Ada 70 Berapa ini ya 74 itu Misalnya seperti itu Bapak Ibu Nah, ini akan saya print Nama-nama ini kan berbeda Tetapi saya tidak manual Tidak satu persatu ngetik Jadi namanya itu nanti langsung sekali ngeprint Nah, ini misalnya namanya Bapak Ibu ya Nah, berhubung nama ini Besar, kecil Ini anak-anak mengisinya itu di Google Form Bapak Ibu ya Jadi saya Rapikan dulu Namanya biar bagus Saya tak besarkan semuanya Caranya adalah Sama dengan Aaper Aaper Buka kurung Lalu kemudian klik Namanya seperti ini Tutup kurung Enter Nah, ini ya Ini kalau ditarik misalnya Nah, ditarik seperti ini Misalnya Bapak Ibu ya Ini langsung besar semuanya Langsung besar semuanya Bapak Ibu ya Kalau misalnya Apa namanya Dikecilkan Misalnya nama ini dikecilkan Bagaimana caranya misalnya Sama dengan Lower Lower Buka kurung Buka kurung Lalu kemudian klik ini Misalnya seperti ini ya Nah, ini kecil semua Tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu ya Lalu ini ditarik ke bawah Ini tergantung kebutuhan nanti Bapak Ibu Membutuhnya yang mana Gampangnya begitu ya Kalau misalnya Kecil besar Bagaimana caranya Sama dengan Proper Proper Buka kurung Enter Misalnya ini Bapak Ibu ya Nah, ini kan ada yang besar Ada yang kecil Kira-kira begitu Bapak Ibu Nah, ini tergantung kebutuhan ya Tergantung kebutuhan Bapak Ibu itu milihnya yang mana Boleh memilih yang Yang ini ya Atau memilih yang ini Kalau ini kan nggak bagus Kalau saya memilih ini aja Biar tulisannya tidak berubah Di dalam rumus itu Saya tak ubah dulu Bapak Ibu ya Caranya adalah Control Control C Nah, control C Misalnya saya tak paste di sini Paste spesial Lalu kemudian Values Nah, seperti ini Nah, ini langsung memindah Ini tak hapus saja Bapak Ibu ya Saya tak hapus saja Nah, nomor ini Bapak Ibu ya Nomor ini adalah nomor urut Kalau nama ini Nanti akan tercetak di sini Diberikan kepada Kayak gitu ya Kalau Nomor ini Nomor ini Sampai terakhir itu adalah Nomor urut yang akan ada di sini Selanjutnya Bapak Ibu Saya akan memasukkan Nama yang jumlahnya Tadi ada di sheet excel itu Di sini ya Nomor Nomornya itu Saya tak masukkan di nomor surat Di nomor surat ini Caranya seperti apa Caranya itu Pertama kali itu Silahkan buka MyLink MyLink ini ya MyLink ini Lalu kemudian itu masuk di select Nah ini select Apa namanya select Inilah pokoknya bacaannya Select recipient Kemudian klik yang tengah Pilih datanya ada di mana Data excelnya tadi itu ada di mana Silahkan dipilih Misalnya saya tak nyimpennya Datanya Di Sini ya Nah ini data excelnya Lalu kemudian Saya open Nah open Muncul seperti ini Bapak Ibu Ketika muncul seperti ini Nah tadi ini kan tidak aktif Sekarang jadi aktif Kemudian ini Pilih seperti ini Nah misalnya ini kan ada Pilihan nama Nomor F F3 Sama F4 itu ya Nomor ini Bapak Ibu ya Nomor itu saya masukkan di sini Nomornya itu ya Pilih yang ini Klik ya Klik insert match itu Klik yang nomor Nomor seperti itu Kemudian namanya di sini Bapak Ibu Nama diberikan kepada siapa itu Namanya Lalu kemudian Klik nama Nah nama ini Nah namanya kan seperti ini ya Tinggal kalau kita misalnya Mau melihat seperti itu Ini di klik seperti ini Atau previews ini dulu ya Previews Sudah berubah kan Ketika mau previews ini Nah Kalau misalnya nomor 2 Siapa Nah tinggal ini Klik yang ini Lalu kemudian pindah nomor 2 Namanya juga pindah 3 4 5 6 7 Sampai ini Sejumlah misalnya ada 1000 sertifikat ya Jumlahnya bisa Langsung 1000 Nanti terprint satu kali Cara mengeprintnya bagaimana Cara mengeprintnya ini Bapak Ibu ya Ini finish and match Lalu kemudian klik Pilih yang print document Nah print document seperti ini Ini ada 3 pilihan Pertama itu yang All All itu Ngeprint kepada semua berkas Semua sertifikat sesuai dengan jumlah ini All ya Kalau Apa namanya Kalau current record ini Kepada yang ada disini aja Yang saat ini Nah misalnya Current misalnya Ketik seperti ini Ini yang terprint hanya saja ini Kalau misalnya from ini Misalnya mau ngeprint nomor Kan jumlahnya ini Tadi ada berapa Itu nomor 1 Nomor misalnya nomor 1 Sampai nomor 5 Misalnya Tinggal seperti itu Bapak Ibu ya Berhubung saya ini Tidak mau mengeprint Kalau Bapak Ibu di luar sana Apa namanya Mengikuti seperti ini Contoh banyak Apa namanya ya Banyak sertifikat itu Tidak susah Bapak Ibu ya Tidak satu persatu Jadi admin Ibu itu Cukup Ya Cukup Banyak Ini ya Produktif lah Bahasanya kira-kira begitu Selamat mencoba Bapak Ibu ya Di luar sana Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan Bapak Ibu Manakala Suka dengan video-video kami Mohon bantuan Disubscribe kan Semoga bisa Berjumpa di The next video Dan kami ucapkan Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye